Sudah-sudara, kemarin itu ada orang telpon saya, kelihatannya orang Islam Lalu dia tanya kepada saya, siapa yang melahirkan Yesus? Saya bilang, Maria Lalu dia tanya lagi, siapa yang menciptakan Maria? Saya bilang, Yesus Terus dia ketawa, dia ketawa dan dia bilang, ini sesuatu yang tidak masuk akal Bagaimana seseorang yang dilahirkan, justru menciptakan orang yang melahirkan Nah, sampai disitu saya memang akui bahwa itu menjadi sesuatu yang tidak masuk akal Kalau orang hanya berpikir bahwa Yesus itu manusia saja atau Tuhan saja Karena begini, kalau Yesus itu hanya manusia, bagaimana dia bisa menciptakan Maria? Kalau dia hanya Tuhan, lalu bagaimana dia bisa dilahirkan Maria? Bagaimana Tuhan kok dilahirkan? Nah, itu jadi masalah Kalau orang hanya berpikir bahwa Yesus itu manusia bukan Tuhan atau Tuhan bukan manusia Maka itu menjadi sesuatu yang masuk akal, kalau stop sampai disitu Tapi disinilah orang-orang semacam ini tidak memahami iman Kristen dengan benar Kristologi Kristen dengan benar Karena orang Kristen percaya Yesus itu adalah Tuhan sendiri Tapi dia lalu menjelma menjadi manusia, lalu lahir dari seorang manusia Karena dia mau jadi manusia, supaya dia betul-betul manusia kan harus lahir dari manusia Nah, karena itulah maka waktu dia adalah Tuhan Tuhan itu kan punya sifat tidak berubah Tuhan tidak bisa berubah menjadi bukan Tuhan Karena itu pada saat dia menjadi manusia pun dia tidak kehilangan ketuhanannya Dia tidak berhenti menjadi Tuhan hanya karena dia menjadi manusia Nah, kalau Tuhannya tetap ada tidak pernah berubah tidak pernah hilang Lalu sekarang dia menjadi manusia Maka sebenarnya dia tidak kehilangan ketuhanannya Tapi ketambahan kemanusiaannya Itulah sebabnya rumusan Kristologi yang ortodoks Itu adalah Yesus itu adalah Tuhan atau Allah juga adalah manusia Nah, disinilah banyaknya kacauan terjadi karena orang tidak bisa melihat dua tabiat ini Atau dua hakikat ini dalam satu pribadi Kristus Bahwa di satu sisi Yesus itu adalah Tuhan atau Allah Di sisi lain dia adalah manusia Kalau kita paham ini kan gampang jawabnya Siapa yang melahirkan Yesus? Maria Kok bisa dilahirkan? Karena yang dilahirkan adalah manusianya Tapi siapa yang menciptakan Maria? Yesus Kenapa? Karena itu bicara ketuhanannya Peres kalau begini Jadi kalau menerima Kristologi Kristen Bahwa Yesus adalah Tuhan sekaligus manusia Ya tidak ada soal Itu bukan sesuatu yang tidak masuk di akal Tapi kalau dasar pemikirannya ya Kalau manusia bukan Tuhan Kalau Tuhan bukan manusia Ya kalau cuma begitu Maka memang menjadi sesuatu yang tidak masuk akal Tapi kekristianan ini sudah lebih dari 2000 tahun Dan menghadapi serangan model begitu Serangan anak SD itu Ya model begitu terlalu mudah dijawab Jadi kalau dia ketawa Saya wajar Karena apa? Saya anggap dia cuma menertawakan Ketidakmampuan dia di dalam memahami Menertawakan kebodohannya Atau ketidakmengertiannya sendiri Itu saja Jadi sebagai manusia Dia dilahirkan Sebagai Tuhan Dia yang menciptakan orang yang melahirkannya Apa anehnya Apa susahnya Memahami hal itu Saya kira Itu saja Dan ini mendorong kita untuk Belajar Maka orang Kristen harus belajar dengan benar Karena Jenis-jenis seperti ini Gerombolan-gerombolan sebelah ini Suka mempertanyakan iman Kristen Dan mereka menganggap bahwa Serangan mereka tuh Itu ajaib Serangan yang mustahil Kristen bisa jawab Itu kan Omongan-omongan mereka Kayak Apa? Insan Moko Ginta Bikin buku Mustahil Kristen bisa jawab Pada waktu saya baca Pertanyaannya ini Pertanyaan anak-anak sekolah Minggu Pertanyaannya anak SD kok Mustahil bisa jawab Bagaimana? Ya Maka saya setuju Benda temu di asali Membuat buku tanggap Pantara Moko Ginta Dan bilang Mustahil Kristen Tidak bisa Menjawab Nah Jadi Sederhana kan Kalau kita paham iman Kristen dengan benar Kita bisa menjawab Model-model pertanyaan anak SD begitu Dengan mudah Oke Itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom